Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dwaratu Salam sehat selalu Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Diberikan selalu kesehatan beserta keluarga Amin Pada kesempatan kali ini Saya ingin memperkenalkan Ciri dari Pohon Ketepeng ya Ketepeng Tapi di daerah saya di Jawa Barat Disebutnya Pakai K Ketepeng Oke seperti apa Ciri-ciri dari Pohon dan daun Ketepeng Beserta manfaatnya bagi kesehatan tubuh Langsung saja disimak Video dari Channel Dwaratu Ini Ini Ciri dari daun Ketepeng Daunnya Daunnya sisi pada sisi Simetris Simetris ya Lurus ya Daun ketepeng ini Perhatikan Lurus Cabangnya lurus Daun Sebelah kiri Dan daun sebelah kanan Lurus Simetris ya Pada bagian atas daunnya Dia agak sedikit Berbulu Agak Kasar Cuma tidak begitu kasar Kasarnya Masih bisa dirasakan Dengan Rasa lembut ya Di tangan Ini bagian dari Atas daun Ketepeng Nah ini dia Bagian daun Bawah Ketepeng Ketepeng Urat daunnya Berwarna kuning Atasnya juga sama Uratnya berwarna kuning Simetris dia Gampang Untuk mengetahui Ciri dari Ciri dari Daun Ketepeng ini Atau Ketepeng ini Ini Dahan rantingnya Dia berwarna Coklat muda ya Dahan ranting Pohon ketepeng Coklat muda Dan Ini yang saya Sud Diperjelas Ini adalah bunga Dari Pohon ketepeng Atau ketepeng Berwarna kuning Sangat bagus Sangat indah Bunganya Cantik sekali Dan ini Buah dari Pohon Ketepeng ya Buahnya Panjang Ini buahnya Ciri-ciri buah ketepeng Panjang Terdapat Satu Dua Tiga Empat Bagian sisi ya Dan ini Yang saya pegang Saya tunjukkan ke Kamera Saya Buah dari Pohon ketepeng Yang sudah Matang Tua ya Sudah keluar Bijinya Bisa ditanam Lewat semai Biji ya Mudah Nah ini Bijinya Ada di dalam Buahnya Mari kita Mari kita ke Pangkal Pohonnya Nah ini dia Batang Pohonnya Berwarna hijau Cukup unik Pohon dari Ketepeng ini Daunnya bagus Sisi pada Sisi simetris Lulus Batang Rantingnya Berwarna coklat Ini pohonnya Berwarna hijau Pangkalnya Di bawah Mohon maaf Tidak terjangkau Pohon Ketepeng ini Daunnya Bermanfaat ya Bagi kesehatan Tolong Dicatat Mengobati Radang sendi Memperkuat tulang Menghilangkan Gatal Menghilangkan Kudis Kurap Dan kutu air Menghilangkan Panu ya Di tubuh Memperkuat tulang Bagus Untuk luka luar Dan dalam tubuh Jika ingin Mengobati gatal Mengobati luka Cukup Ditumbuk saja Di Oles Oleskan ke Bagian tubuh Dan jika Ingin Memperkuat Tulang sendi Bisa direbus Diambil 6-10 lembar daun Direbus Dicampur dengan air bersih 1-1,5 gelas Diminum pada saat Malam hari Sesudah makan Dan sebelum tidur Diminum pada malam hari Juga di pagi hari Sesudah makan Dirutinkan Jika ingin Maksimal Untuk pengobatan herbal Tradisionalnya Daun ketepeng ini Oke Sekian dari Channel Duo Ratu Tentang ciri-ciri Dari Pohon Dan daun KTP Yang beserta manfaatnya Bagi kesehatan tubuh Mohon maaf Jika ada Kesalahan kata Dan ucapan Cintai selalu Alam Sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati